Kita ke informasi lainnya pemirsa mantan gubernur Jakarta yang juga mantan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini mendatangi kawasan penjahatan Jakarta Selatan. Dalam silaturahminya pemirsa Anies menyebut menuntaskan problem pembangunan Jakarta yang belum terselesaikan. Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Rabu Siang mengendatangi kawasan penjahatan Jakarta Selatan. Ia disambut para relawan pendukung saat mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu Februari lalu. Dalam silaturahminya itu Anies menyampaikan rasa terima kasih pada warga penjahatan dan mengatakan akan mengikuti proses pilkada hingga tuntas. Dengan harapan Jakarta menjadi lebih baik lagi. Kami menghormati apa yang disampaikan kemarin oleh PKS. Saya menghormati semuanya dan kita mengalir saja sambil jalan ya. Saya rasa kita lebih penting membicarakan tentang kondisi warga Jakarta sekarang ya. Dan problem-problem yang harus diselesaikan. Karena itulah sejatinya mengapa ada pilkada. Pilkada ini bukan semata-mata tentang siapa menjadi calon, siapa menjadi wakil, partai apa mencalonkan apa. Tapi tentang kebijakan apa yang akan dibawa, kebijakan apa yang akan dilaksanakan. Karena itu yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Anies juga menegaskan sikapnya untuk fokus pada kebijakan yang akan dicanangkan jika terpilih menjadi gubernur. Ketimbang memikirkan lebih dulu siapa wakil yang akan menemaninya menyongsong pilkub Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyempatkan diri berfoto dan berbincang dengan para relawan yang menantinya sejak pagi. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Aliansya, TV One, mengabarkan.